Hai semuanya ada satu fantasi atau hayalan manusia yang disukai banyak orang yaitu fantasi tentang mesin waktu ada banyak orang yang berusaha ingin mengubah masa lalunya atau mengubah apa yang terjadi di masa lalu atau ada orang-orang yang pengen tahu apa yang terjadi di masa depan Saudara sekalian apakah bisa kita mengubah masa lalu? Jelas tidak bisa apa yang sudah terlanjur dilakukan di masa lalu gak bisa diubah lagi yang bisa adalah memperbaiki masa lalu apa artinya yang sudah terlanjur rusak kemudian diperbaiki sehingga di masa depan itu bisa menjadi lebih baik ada sebuah ungkapan yang mengatakan nasi telah menjadi bubur terlanjur kan bubur diubah kembali jadi nasi gak bisa tapi diperbaiki bisa gak? bisa ke depan jadi lebih baik tinggal tambahkan sedikit kecap potongan daging ayam yang gurih kemudian tambahkan sedikit bawang dan telur jadilah bubur ayam yang juga lezat dan bisa memberkati kita semua dalam kejadian pasal 47 ayat 9 dikatakan demikian jawab Yaakub kepada Firaun tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun tahun-tahun hidup gitu sedikit saja dan buruk adanya tidak mencapai umur nenek moyangku yakni jumlah tahun mereka pengembara sebagai orang asing Yaakub tahu selama 130 tahun dia telah hidup dia gak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu tapi Yaakub gak berhenti pada masa lalu dia sadar masa lalunya penuh dengan aneka macam pengalaman hidup yang buruk dia pernah ya memanfaatkan kelemahan kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan dia pernah menipu ayahnya dia lari ya ke Laban dia pernah ya mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit mau menikahi Rahel dapatnya Lea dan yang lain sebagainya ditipu oleh Laban berulang-ulang kali dia takut ketemu kakaknya dia menyimpang dari jalan Tuhan kena musibah nyimpang lagi dari jalan Tuhan kena musibah lagi sampai pada akhirnya Yaakub punya pengalaman-pengalaman yang lain yang dirasakan oleh dia itu berat tetapi apa yang terjadi kita mengatakan bahwa para pahlawan iman termasuk Yaakub tidak pernah berhenti pada masa lalunya mereka mengharapkan Yerusalem yang baru langit dan bumi yang baru dimana masa depan itu ada setelah sekalian kita gak bisa mengubah masa lalu yang kita bisa adalah memperbaiki kehidupan kita apa yang terjadi yang pernah kita lakukan di masa lalu kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat itu haruslah membuat kita lebih bijaksana dan kita memperbaiki hidup kita sehingga ke depan kita bisa jadi orang-orang yang lebih baik Alkitab dalam kitab kejadian menggambarkan perubahan hidupnya Ruben perubahan hidupnya Yehuda perubahan hidupnya Yaakub sebagai ayah mereka dan perubahan hidup tokoh-tokoh iman yang lain itu semua dilakukan untuk memperbaiki kehidupan mereka di masa depan demikian pula Allah yang penuh kasih Allah yang mengasih kita dan menyayangi kita tidak mempermasalahkan masa lalu kita pada saat kita bertobat Tuhan mau kita memperbaiki hidup kita sehingga ke depan hidup kita jadi berkat buat semua orang dan memuliakan nama Tuhan Tuhan memberkati saudara sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati